selamat datang di channel mahir trading live selamat datang di channel mahir trading live channel ini dibuat untuk mahir forex mulai dari pemula hingga ekspert analisa ini menggunakan trading system supply demand imbalance no indicator, no news, no volume no fundamental, no earning announcement hanya menggunakan rectangle dan trendline serta dibantu dengan exponential moving of rate Anda bisa mendeteksi pergerakan harga futures di semua time frame supply demand imbalance bisa digunakan di semua instrumen investasi di dunia seperti forex gold, stock, cryptocurrency, stock index CFD, commodity option, ETFs bond, dan lain sebagainya mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depan perlu diketahui bahwa analisa ini sifatnya trading disclaimer ini hanya sebagai rekomendasi untuk trading harian dan mingguan selamat datang kembali di channel mahir trading live saya yudtw pada kesempatan kali ini tanggal 25 november 2023 saya akan menganalisis potensi pergerakan harga minggu depan ya dari tanggal 27 november hingga tanggal 1 desember 2023 mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini tetap berkembang perlu kita ketahui bahwa kemarin gold itu gerakannya gak asik banget ya tapi di hari jumat minggu masuknya minggu kemarin di hari jumat baru ada gerakan dan terus mencoba area resisten di 2007 belum tembus-tembus juga nanti apa yang akan terjadi pada minggu ini kita lihat ya oke jadi sekarang kita ke calendar ekonomik dulu kita pantau dulu data apa saja yang akan dikeluarkan ya pada minggu depannya tanggal 27 sampai tanggal 1 desember 2023 kita lihat disini dari hari senin mandi ya tidak hanya ada lagar di speak ini juga impactnya gak begitu impactnya low, low impact ya medium, medium impact new home sales juga ini jam 10pm ya 10 malam waktu Jakarta terus ke hari Selasa kita lihat disini tidak ada gerakan ya ini ada CB consumer confidence ya 102 cenderung turun terus pada hari Rabu nya kita lihat disini CPI dari Australian Dollars jam 7.30 pagi ya dari 5.6 menjadi 5.2 jadi CPI diprediksi akan menurun ya di kawasan year on year nya di Australia nah ini bagus sebenarnya gak bagus ya kalau inflasi turun tapi kalau dia sudah terlalu panas heat kalau turun itu sebenarnya bagus ya terus jam 8 nya ini ada hari Rabu ya ada official cash rate kenaikan suku bunga cenderung disini adalah mempertahankan tetap di 5.5% ya suku bunga New Zealand Dollar ya NZT ya Kiwi Dollar terus di hari Rabu juga ada Jerman Prelim ya 0 ini Spanish Flash ini CPI year on year nya 35 malah naik ya di Spanyol ya terus untuk cut Premlin GDP nya Prelim ya Prelim GDP 4,9 naik menjadi 5% ya ini Bank of England Bailey ya Governor ya Bailey Spik Gubernur Bank Sentral Inggris Spik dia gak tau Spiknya dimana terus hari Kamisnya ada Beats Book ya yang dikeluarkan oleh Amerika jam 2 waktu New York ini ya kelihatannya ya Beats Book ini adalah buku hasil rangkuman dari arah kebijakan The Fed ya terus di ini China Yuan Manufacturing PMI kita lihat kondisi China cenderung naik ya disini ya jadi saya perlu jelaskan jika forecast di atas dari aktual aktual yang muncul di atas dari forecast itu baik bagi currency nya ya yang mengeluarkan data oke terus kita masih di hari Kamis nah ini yang paling penting ya ini yang paling penting ada Core PCE Price Index month of month ya 0,3 menjadi 0,2 nah ini gak bagus ya gak bagus bagi mata uang Amerika karena memang orang banyak yang menghiraukan PCE ini karena PCE ini memang sangat berpengaruh terhadap saham ya kalau PCE turun biasanya saham juga turun ya biasanya begitu nah ini yang dipantau sama The Fed karena memang ini mempengaruhi dari inflasi ya inflasi PCE ya kita lihat pada bulan kemarin cenderung stabil ya 0,3 actualnya 0,3 ya ini kalau misalnya benar nanti ketika dikeluarkan benar turun ya dari 0,1 atau mungkin 0,1 nah ini sudah gak bagus ya bagi mata uang dolar ya terus unemployment claim dari 209 claim tingkat pengangguran ya dari 209 menjadi 219 malah naik ya tapi kita lihat actualnya belum tentu ya terus ini haki impactnya yang terakhir adalah tanggal hari 1 Desember ya hari Jumat ini implement change-nya untuk cut 17,5 18,5 dan Evo dan kita lihat disini non-farm payroll minggu depannya lagi ya karena tanggung di tanggal 1 kemungkinan besar berarti non-farm payroll di tanggal 8 Desember ya 2023 di penghujung tahun terus US Dollar ini ISM Manufacturing PMA ini wajib dipantau ya karena memang ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan tapi tetap dia di bawah 50 ya artinya kontraksi dia ya gak begitu bagus ya bagi Amerika ya oke dari calendar economic kita beralih ke DXY ya DXY potensi pergerakan ini bagaimana kita lihat di time frame monthly makin strong ya coba ya anda lihat analisa saya di 4 minggu bulan kemarin kondisinya memang saya sudah mengarahkan panahnya memang ke arah di 103 memang terjadi pelemahan terhadap indeks mata uang US Dollar ya yang terdekat adalah di area 100 sampai di area proximal lainnya di area 102.75 ya untuk time frame monthly ini time frame weeklynya kita lihat juga nah ini sudah ada konfirmasi ya ini drop ini base jadi base ini ya memang tertahan kejatuhannya karena memang area extended trend scandal ini harus ditutup dulu ya minimal dia harus kembali lagi menuju ke area di bawah sini ya area berapa ini kita lihat area 100 ya nah disini kalau misalnya ya cenderung kalau saya lihat tadi di time frame monthly downtrend ya downtrend ya downtrend ke arah 100 ya jadi masih ada sekitar 300an pips lagi ya untuk DXY terus untuk time frame daily chart kita lihat disini ya dia respected dia respected ada konfirmasi candle engulfing disini menandakan bahwa ada potensi kuat penerobosan dari area demand ya di area 103 di lebarnya sekitar 41 pips ya untuk DXY jadi targetnya adalah kalau kita lihat disini ya di area tetap di area seratusan ya dalam beberapa bulan ah sorry dalam beberapa minggu kedepannya kita lihat bisa jadi sampai Desember bisa nyampe sini tapi mungkin saya gak begitu yakin kalau akhir Desember nyampe disini mungkin Januari kami supply demand imbalance tidak bisa memprediksi waktu tempuh yang hanya yang bisa diprediksi adalah jarak tempuhnya saja oke dari DXY kita langsung lari ke EURUSDOLLAR monthly time frame kebalikannya dari DXY tadi ini candlesticknya ini kita ganti warna dulu warna kuning biar kelihatan nah jadi kita lihat disini very very strong sisa 4 hari lagi berarti ya ini close candle ini berarti disini 5 hari 16 jam lagi close candle jadi untuk EURUSDOLLAR kemungkinan besar masih akan terus melaju menuju ke 1.12 dalam beberapa bulan ke depannya nanti kita lihat terus pantau terus dari time frame monthly kita ke time frame weekly chart nah ini juga hampir sama chartnya cuma dari DXY cuma dibalik saja jadi target yang terdekatnya adalah 1.1 disini jadi terus price akan berpotensi kemungkinan besar mungkin bisa jadi akan terjadi koreksi dulu karena kita ketahui bahwa EURUSDOLLAR mengalami kenaikan sebesar 500 speed ada kemungkinan besar atau bisa jadi koreksi nanti kita lihat di struktur candlestick di time frame daily dan hampatnya apakah dia akan terus melaju apakah akan terjadi koreksi di time frame daily nah ini kelihatannya agak susah kelihatannya untuk correction memang kalau di mandi tidak kelihatan tapi kalau di daily kita lihat kemungkinan besar karena dia sudah duduk di area demand dan ini terbentuk new demand baru ini ada engulfing berarti akan berpotensi price terus akan melaju ke area demand terdekat area supply terdekat kemungkinan besar ke area 1.1 itulah target utama karena memang itu adalah area psikologis dari euro dollar untuk time frame hampat bisa balik dulu kemungkinan besar bisa baik karena dia sudah menyentuh area supply disini disini tereliminasi disini artinya ada potensi pembalikan dulu ke area demand dari area demand baru price akan naik langsung ke 1.1 dari kita tinggalkan euro dollar kita beralih ke pound dollar monthly time frame hampir sama euro dollar kita lihat disini very very strong tidak tanpa ampun setelah dia duduk di area demand price naik dan walaupun belum closing candle masih ada sekitar 5 hari lagi jadi kita tunggu saja apa yang terjadi dengan pound dollar di time frame monthly terus kita lihat di time frame weekly ada konfirmasi memang untuk terus melaju ke area 1.2691 di area proximal line dan 2806 di area distal line di 109 tips jaraknya lebar base nya nah kita lihat juga apakah ada potensi pembalikan time frame daily saya tidak yakin ada potensi pembalikan karena memang closing candle nya juga masih kuat ya karena kita ketahui bahwa sini adalah extend the trend candle ini harus ditutup karena memang sekarang up trend jadi jangan dilawan dengan sell anda harus lawan dengan buy semuanya karena kalau anda lawan dengan sell kemungkinan besar anda harus gunakan stop loss itu namanya contra trend lebih detailnya lagi kita lihat di time frame kita lihat nah ini ada kemungkinan besar bisa balik dulu ke area flip zone di time frame di sini jadi anda boleh menempatkan area by limit di area kisaran 1.2563 pas di sini saja 2562 tambah spread nya jadi 2565 it's okey lah 2565 anda melakukan buy limit di sini untuk target TP nya adalah di area 2606 jaraknya lumayan dari sini sekitar 60-70 pips jaraknya oke dari pound dollar kita beralih ke ausi dollar ya ausi dollar monthly time frame sama sama-sama strong karena memang sudah waktunya versus mata uang versus US dollar sekarang berkibar termasuk rupiah akan mengalami penguatan ini kita lihat very very strong kuat sekali masih 5 hari 16 jam lagi untuk ausi dollar melaju terus ke area proximal line di 6799 terus untuk time frame weekly chart kita lihat di sini ada konfirmasi juga ini ada IRC extended and scandal karena memang dia sudah duduk di area demand di sini di sebelah kiri artinya price akan terus berpotensi menuju ke area warna merah area fresh di 6743 jaraknya dari current price itu sekitar kurang lebih 154 jadi rasmi price akan naik oke untuk time frame weekly sekarang time frame daily chart tidak ada sampir sama euro pound sterling hampir sama gerakannya jadi target yang terdekat adalah 6647 nah ini kita lihat di sini kita lihat di sini sudah terkonfirmasi belum high 6589 di sini high sudah sudah tereliminasi ada kemungkinan balik dulu ke area demand kalau kita di time frame hampat benar balik jadi potensinya kemungkinan besar dia larinya ke area flip zone di sini dari sini baru dia akan langsung naik ke 614 masih uptrend ini kan satu period ini kan ini adalah satu minggu jaraknya jadi kalau kita lihat swingnya begini kemungkinan besar untuk minggu depan juga sama begini juga dari kita ke kiwi dollar yang akan mempertahankan suku bunganya di 5,5% kita lihat di monthly time frame RBNZ setelah duduk di area demand jadi ini uptrend jadi jangan dilawan targetnya jauh 71 dari sini yang terjauh sekitar 1000 pips wow memang saatnya memang USD melemah karena memang selama setahun terakhir dia menguat terus time frame weekly sama juga dengan AUC dollar dengan euro dengan pound dollar sama saja target terdekat adalah 6203 jaraknya tidak jauh sekitar 125 pip ini hampir sama gerakannya potensinya mungkin dan saya pastikan bahwa area ini sudah tertinggal akan ditinggal oleh harga dan cenderung untuk kedepannya uptrend terus terus untuk time frame daily chart kita lihat nah ini dia fresh sesuai dengan algoritma dari SDI fresh ini sudah tersentuh 1x 2x buat swing yang ketiga kemungkinan besar 6149 ini sangat memungkinkan untuk ditempuh akan di karena price cenderung bergerak menuju ke area fresh dan itu adalah ibaratnya makanannya untuk time frame H4 ada potensi pembalikan dulu pembalikan ini sudah tereliminasi di sebelah kiri bisa dia berpotensi balik dulu ke area demand di 6059 di area proximal line anda boleh menempatkan area buy limit di area sini dengan target TP di area distal line di 61,60 poin 6111 untuk kiwi dollar dari direct currency kita beralih ke indirect currency yaitu dolar yen monthly time frame seperti yang saya sebutkan kemarin monthly time frame monthly sudah saatnya memang area 151.83 ini agak susah sekali ditembus sisa 5 hari 16 jam lagi potensi bisa ada terjadi perubahan di time frame monthly ini masih setengah ada titiknya berarti bodinya masih di bawah 50% dari total panjang candlesticknya untuk di time frame weekly chartnya sudah ada konfirmasi memang ya konfirmasi tapi memang dia sudah menyentuh tapi sini sudah confirm ya weekly saya kabarkan sudah confirm downtrend saya pastikan itu terus kalau kita lihat di time frame daily chart nah ini dia sudah duduk di area demand di sini sudah ter eliminasi di sini area sini artinya dia naik dulu ke area supply maksimal kemungkinan besar dia bisa lari ke 150 tapi saya tidak begitu yakin karena kita lihat sini kalau kita tarik fibonacci retracementnya kita tarik dari swing high menuju ke swing sekarang pantulannya sudah berada di area 50% maksimal kemungkinan besar bisa di 61,8 Anda boleh menempatkan sell limit di area 150an di sini untuk target TP di 147 ini kan jaraknya lumayan di sini sekitar 280 tip try coba saja untuk time frame H4 kita lihat apakah ada polo kembalikan nah dia masih bermain-main di sini selama 1,2,3 hari 2,5 hari jadi dia naik ke area supply turun ke area demand menarik ini cender membentuk flag gitu ya membentuk flag artinya ada potensi penerobosan dari area support di sini akan membuat price akan terus menuju ke 148 147 146.79 untuk dollar yen dalam beberapa hari ke depan dari dollar yen kita ke dollar luni dollar luni apa yang terjadi kita lihat monthly time frame wow very strong kecuali yen masih ditarik-tarik kalau ini tidak ada ampun terus targetnya dimana luni targetnya extended ada trend scandal untuk jam kepanjang ya kesini kalau ini kan satu tahun setahun dua tahun dua tahun ini tahun ketiga jadi bisa jadi kesini juga bisa tiga tahun atau satu tahun nobody knows gak ada yang tahu kapan waktunya yang jelas arahnya pasti akan kesini tapi ini monthly tahunan jadi jangan dibilang langsung nanti dia tarik langsung end oke sekarang di monthly time frame dia sudah menyentuh area supply nah ini sudah memberik area demandnya artinya downtrend sudah confirm di time frame weekly kalau anda punya modal kuat anda boleh menempatkan sell 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 targetnya sampai 1.31 jaraknya dari current price itu sekitar lumayanlah 500 pip untuk di dollar dulu nih time frame daily chart kita lihat wow ini enak sekali ya fresh ini confirm ini confirm juga downtrend jangan dilawan jangan dilawan dengan buy sell untuk seandainya juga price kemungkinan besar bisa naik dulu ke area minggu depan ke area 3703 anda boleh menempatkan area sell limit di area 3703 dengan target yang terdekat 3587 area proximal line dan 3493 di area proximal line di swing yang terakhir kalau ini sudah terbreak tereliminasi sudah bisa dipastikan price akan terus terguyur ke bawah penguatan dari dulu untuk time frame hampat kita lihat disini ini ada potensi pembalikan bisa price minimal minimal kesini maksimal ke 3697 disini anda boleh menempatkan sell limit di area sini seandainya anda bisa mengakukan teknik averaging anda sell sesuaikan dengan jumlah modal disini stop lossnya mungkin stop lossnya bisa diatur sekitar 30% bisa kalau anda kurang paham cara menghitungnya bisa antar jawab risa bagaimana cara untuk trading menggunakan averaging seandainya memang benar arah sesuai dengan ini kita mengambil posisi berlawanan arah dengan mengharapkan harga akan kembali yang terakhir untuk indirect currency adalah dollar swiss dollar swiss monthly time frame sesuai dengan yang saya menarik sakit kemarin targetnya di 8058 masih ada 750 pip dalam beberapa bulan ke depan mungkin 1 tahun 2 tahun nobody knows harga sekarang sudah berada di area demand terus apa yang terjadi kalau kita lihat penampakan disini walaupun belum closing candle kita harus lihat di time frame weekly karena memang harga itu adalah fractal harga itu fractal walaupun harga sudah duduk di area supply disini area compression disini dan ini kuat sekali konfirmasi ini IRC kemungkinan besar untuk minggu depan akan terus diterobos menuju ke 866 dalam beberapa minggu kedepan untuk time frame daily chart kita lihat disini sangat strong kuat fresh ini fresh ini IRC harus tutup kemungkinan besar setelah dia menyentuh area ini 87 dia kemungkinan besar akan kembali terus kita tarik saja di swing potensi pembalikan dari swing yang terdekat katakanlah disini saja kemungkinan besar kalau misalnya price sudah jatuh ke 87 66 ada potensi pembalikan maksimal ke area sini 8940 tapi yang paling masuk akal adalah di area 50% antara 38 dengan 50% di area sini ada potensi rebound dari sini baru Anda boleh menempatkan sell limit di area sini untuk target terus kebawah untuk dollar switch untuk time frame 4 saya bilang tadi ini masih fresh disini tapi swingnya tadi sudah terlihat tadi saya lihat di time frame daily kan kemungkinan besar di 88 kalau kita disini 888 itu di area di area sini ada kemungkinan setelah dari sini nyentuh price balik dulu ke sini baru dia akan turun tempatkanlah disini area sell limit untuk target berikutnya oke dari indirect currency kita menuju gold nah ini yang ditunggu sama teman teman trader karena 80% trader itu trading di gold karena apa cepat kali harganya bisa cepat MC cepat juga profitnya oke saya selalu menyebutkan di gold daily setiap hari saya rilis ini selama 8-8 menit kita lihat disini potensinya tak tergoyahkan memang dan sudah ada hasilnya walaupun belum closing candle untuk monthly time frame tetap ya gold akan berpotensi akan membuat all time high baru ya dalam mungkin bulan ini atau bulan depannya saya tidak bisa pastikan karena memang harga masih tertahan ya di 2007 saya lihat nah untuk time frame weekly nya sudah confirm ya setelah bentuk disini new demand baru disini berarti ini engulfing ya artinya akan memberik area ini dalam beberapa hari ke depan kita lihat sama-sama ya kita saksikan nanti saya juga akan merilis setiap harinya gold daily ya supaya teman-teman bisa diarahkan arah marketnya kemana gitu ya kemudian untuk time frame weekly sudah terus kita ke time frame daily chart wow ini fresh semua ya fresh 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 wah nikmat sekali targetnya tetap di 2030 di area fresh 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 seperti yang saya buat status di facebook tapi belum ditembus ini ya area 2008 very very strong ya satu kali dua kali buat swing lagi ini respected price kemungkinan besar untuk minggu depan saya memiliki keyakinan tapi trading disclaimer ini ya harga akan kesini untuk minggu depan ya percaya atau tidak percaya atau sebaliknya seandainya area ini tidak bisa ditembus anda siap-siapkan parasut saja ya price akan lari kemana larinya kesini 1946 kembali artinya mengambil tenaga dulu untuk penerobosan tapi tetap dia akan naik ya untuk daily akan naik ya siap-siapkan aja parasutnya ya untuk time frame mempat kita lihat itu yang saya bilang tadi berkali-kali area 1997 sampai 2007 ini diberikan warna merah semua ini ini santapan yang segar bagi harga ya untuk mencapai harga tersebut jadi ini saya lihat sudah terkonfirmasi belum ya ini belum terimit sorry belum tereliminasi ini saya lihat ini 35 disini oh sudah tereliminasi ya confirm ya confirm trend ini bisa langsung naik ini atau ada gap langsung naik atau gap turun dulu turun dia ke area demand dari area demand baru dia menggas ke atas bisa jadi semua bisa terjadi ya apapun yang terjadi di gold bisa terjadi pada dasarnya menurut analisa kami uptrend ya nah disini di time frame H1 kita bahas H1 aja dulu disini terbentuk new demand baru disini artinya area compression disini akan tereliminasi akan di break ya nah ini walaupun belum tersentuh ini sudah tersentuh satu kali ya ini yang kedua kali belum tersentuh juga akan ada percobaan lagi ya untuk minggu depan untuk menerobos di time frame H1 ini ya time frame H4 daily dan seterusnya oke terus yang terakhir adalah XTI atau oil apa yang terjadi dengan oil apakah sama dengan community gold dia keliatannya buat acara sendiri karena memang beda nah ini dia belum menyentuh dimannya walaupun dia naik nanti dia akan turun lagi kesini jadi syarat untuk dia membuat naik ke atas menuju ke 107 area proximal line dia harus menyentuh dulu area 70.32 ya 70.32 sampai dengan 66.72 area distal line karena disini sudah ter eliminasi artinya price setelah menyentuh ini baru anda boleh menempatkan buy limit ya di time frame monthly disininya untuk lebih jelas yang di time frame weekly kita lihat nah inilah areanya tadi kita tandain dulu ya ini kan areanya 70.32 70.32 nah disini areanya pas disini jadi anda boleh menempatkan buy limit di area 70.32 bagi teman-teman yang trading XTI seandainya dia naik dulu mungkin ada disini kesini ya nanti jangan ambil buy dulu tapi kalau scalping it's ok tapi kalau anda main long term artinya anda boleh menempatkan sell-sell dulu disini dengan harapan price akan jatuh kesini dulu nah disini baru tempatkan buy limit ini sudah confirm sudah kantong terus untuk time frame daily chart kita lihat disini apakah ada potensi kenaikan lagi menurut hemat kami sudah tidak agak susah juga naik karena kita lihat struktur candlesticknya saya lihat disini selalu dia menuju ke area 74 dan di area 70 tadi ya 70.23 jadi kotak inilah kita lihat kekiri dulu oh iya disini kemungkinan besar dia di area detailnya di 68 tempatkan buy limit di area 68 sini makin kecil time frame dia mungkin akurasi arahnya nah 7123 nah ini saya belum gambar lagi disini nantilah kita bahas khusus untuk oil karena memang banyak juga teman-teman yang senang trading dengan oil nah ini sudah terbentuk new supply baru artinya price akan terus terkerek terdorong menuju ke area 71 dalam beberapa hari ke depan oke sekian dulu aja analisa singkat saya tentang weekly market outlook dari tanggal 27 november sampai tanggal 1 desember 2023 teman-teman yang ingin mengoleksi buku supply demand imbalance ya holy grail trading strategi anda silahkan membelinya ini bukunya ya jadi bisa anda koleksi buku ini bisa disicil di sopi ya ada di link deskripsi jika anda berminat untuk menambah pengetahuan ya tidak ada tidak ada ininya ya tidak ada pdf nya ya karena saya hanya mengeluarkan hard copy nya ya oke gitu dulu aja semoga semua makhluk hidup senantiasa damai dan berbahagia rahayu sagung dumadi wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati